Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ngalistrik.com Di video kali ini Kita akan coba mensimulasikan Cara pasang instalasi rumah 2 lantai 4 grup ya teman-teman Cuman fokus kita nantinya Hanya di wiring yang ada Di MCB box atau panel box Nah, kalau teman-teman lihat ya Di depan ini ada 2 panel box Sebelah kiri panel box lantai 1 Sedangkan sebelah kanan panel box lantai 2 Peletakannya di masing-masing lantai Untuk yang lantai 1 nantinya Instalasinya akan kita bagi 2 Yaitu instalasi penerangan dan stop kontak Sebelah kiri ini stop kontak 1 Untuk instalasi stop kontak penerangan 1 Untuk instalasi penerangan lantai 1 Kemudian untuk lantai 2 juga sama Kita bagi 2 grup yaitu grup stop kontak Dan grup penerangan ya Ini simbolnya stop kontak 2 dan penerangan 2 Untuk yang stop kontak 1 Dan penerangan 1 Nantinya akan dikontrol oleh MCB incoming 1 Artinya kalau MCB ini kita matiin maka stop kontak Dan penerangan juga akan ikut mati ya Untuk instalasi yang di rumahnya Untuk yang di lantai 2 Itu juga kita butuh untuk kontrol 2 MCB ini Yaitu MCB incoming 2 Peletakannya saya taruh di panel box lantai 1 Untuk peletakan MCB incoming 2 Ini tergantung kondisi ya teman-teman Ini juga bisa kita letakkan di panel box lantai 2 ya Jadi teman-teman bisa lihat kondisi di rumah teman-teman Oke langsung aja Kita masuk ke simulasi pengasangan kabelnya Pastinya pertama-teman kita ambil kabel NYM 3 core Dari KWH meter pelan seperti ini ya teman-teman Kuning hijau itu kabel ground Kabel warna biru adalah kabel netral Dan kabel warna merah adalah kabel fasenya Untuk kabel ground Kita sambungkan ke terminal ground Sedangkan kabel netral ke terminal netral Dan kabel fase ini kita sambungkan ke MCB incoming 2 ya Ini kita sambungkan dari atas aja teman-teman seperti ini Kemudian dari MCB incoming 2 kita jumper ya Bisa menggunakan kabel bisa menggunakan bas-bas sisir juga ya Dari MCB incoming 2 ke MCB incoming 1 ya Ini jumperannya harus dari atas ya teman-teman Kemudian yang ke arah stop kontak dan penerangan Ini kita ambil dari outgoing MCB incoming 1 Seperti ini kita ambil dari bawah seperti ini ya teman-teman Kemudian yang masuk ke instalasi rumahnya Untuk yang ke stop kontak lantai 1 Kita ambil kabel NYM 3 core seperti ini Untuk kabel kuning hijau nya Itu kabel ground nya kita hubungkan ke terminal ground Terus kabel warna biru kabel netral ke terminal netral Dan kabel warna merah atau kabel fasenya Kita ambil dari outgoing atau keluaran stop kontak MCB stop kontak 1 Seperti ini ya teman-teman Kemudian yang ke arah instalasi penerangan lantai 1 Ini kabel NYM 2 core ya teman-teman Seperti ini ya Kabel netral nya kita sambungkan ke terminal netral Sedangkan kabel fasenya ini juga kita sambungkan ke bagian atas dari MCB penerangan 1 Seperti ini Nah kemudian untuk yang ke arah panel box lantai 2 ya teman-teman Ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari ini dia Dari MCB incoming 2 Kabel NYM 3 core ya Seperti ini ya teman-teman Untuk kabel yang kita sambungkan dari panel box lantai 1 ke lantai 2 Pertama-tama kita sambungkan kabel ground nya dulu ya teman-teman Untuk kabel ground nya itu kabel kuning hijau Kita hubungkan ke terminal ground Terus kabel netral warna biru kita hubungkan ke terminal netral Dan kabel fasenya itu kita hubungkan ke outgoing ya teman-teman Kalau yang dari kawometer ini kita hubungkan ke bagian atas ke incoming Maka kabel yang menuju ke panel box lantai 2 Kita hubungkan ke outgoing MCB incoming 2 Itu dari bawah seperti ini Kemudian untuk pengkabelan yang ada di panel box lantai 2 Kabel ground ke terminal ground Kabel netral ke terminal netral Dan kabel fasenya ini kita hubungkan ke incoming stop kontak 2 Ini kita masukkan dari bawah aja Kita masukkan dari bagian bawah MCB yang stop kontak 2 ya teman-teman Seperti ini Nah abis itu dari MCB stop kontak 2 ini kita jumper ke MCB penerangan 2 Untuk yang ke instalasi stop kontak lantai 2 Kita ambil kabel NYM NYM juga ya 3 tarikan Kabel ground kita hubungkan ke terminal ground Kabel netral kita hubungkan ke terminal netral Dan kabel fasenya dari bagian atas MCB stop kontak 2 Kemudian untuk yang ke arah instalasi penerangan lantai 2 Ini kita ambil kabel NYM 2 core seperti ini Kabel netral kita hubungkan ke terminal netral Sedangkan kabel fasenya itu dari outgoing MCB penerangan 2 seperti ini Nah semua kabel sudah terpasang Cuman yang harus teman-teman perhatikan Kabel jumper ini harus tepat ya Contohnya jumperan dari stop kontak dan penerangan ya Kalau ini kita salah pasang ya Seperti ini Ini ketika MCB stop kontak kita matiin Maka penerangan di lantai 2 pun akan ikut mati ya Jadi fungsi utama kita bagi jadi 2 grup itu gak dapet ya teman-teman Kasusnya gini Misalkan di lantai 2 itu stop kontak ada yang corslet ya Seharusnya ketika MCB stop kontak ini kita matiin ya MCB yang ini kita matiin Untuk identifikasi titik stop kontak mana yang corslet Ya penerangan harusnya tetap hidup ya Dengan jumper yang salah seperti ini Penerangan jadi mati dan kita jadi gelap-gelap man ya Mencari sumber masalah corslet di stop kontak Begitu juga dengan jumperan MCB incoming ya Yang dari lantai 2 ke lantai 1 ini Kalau salah jumper seperti ini ya teman-teman Ketika lantai 2 ini kita offkan Maka lantai 1 juga akan ikut mati Dan ini artinya pembagian grouping kita jadi tidak maksimal Oke jadi seperti ini ya teman-teman Simulasi kita kali ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Wassalamualaikum Wr. Wb